teman-teman, saya melakukan beberapa perubahan jadi, saya menambahkan teks kecil disini untuk menjelaskan tentang gambarnya lalu saya memperbesar apa namanya ini line spacing nya menjadi 20 lalu saya lupa membuat link back dari panah ini menuju ke halaman sebelumnya yakni halaman feature project silahkan dites tekan tombol harusnya animasinya slide right kebalikan, jadi bukan slide left tetapi slide right klik flow nya ini selang nya ini lalu animasinya diganti slide right coba lagi tekan tombol back much better much better sekarang kita lanjutkan dengan update saya akan duplicate ke kanan lalu klik update sorry project update oke yang bernama kita bukan adalah masuk ke design lalu ini kita geser atau duplicate aja ya paling memudahkan dan tinggal duplicate dan delete yang ini nah sekarang di halaman update tentu saja isinya bukan ini hapus semua delete nah untuk update saya akan mencontek dari wires anda bisa masuk ke activity feed saya akan mencontek satu card yang saya rasa sangat pas untuk dijadikan update yakni yang bagian ini ya oke saya akan block oke kita harus block semuanya oh bisa ya anda double klik ctrl c lalu kembali ke sini anda aktifkan outputnya tekan maaf ya ctrl c di block dulu kembali ke output anda lalu anda bisa mempaste ke sini oke ya saya kecilkan dikit maaf tidak terlalu kecil supaya stand out ya seikrar card ini maka tentu saja harus diberi shadow dia kasih shadow supaya stand out seperti ini oke alternatif lain daripada memberi shadow anda juga bisa mengganti warna background setelah setelah kalian ya oke kita ganti dulu namenya disini jadi dia oke jadi aditya ini mengirimkan update tentang projek ini jadi one hour ago lorem ipsum ini terus saja ini adalah gambarnya oke kemudian berapa yang like oh sorry ini unlink dulu ini delete share tentu saja kita bisa share facebook lah kemana nah seperti ini jadi dia oke ini saya akan grupkan ctrl k lalu seperti biasa saya gunakan repeat grip untuk mengrepit hingga beberapa kali oke oke scroll ke bawah selesai oke nah bagaimana cara berpindah dari halaman ini menuju ini gampang ya anda tinggal mengklik tombol atau tulisan update disini jadi anda kembali ke prototype di bagai detail project anda klik text update disini seperti biasa panahnya di drag ke halaman project update sehingga tercipta link kesana emm ini animasinya disolve karena kalau slide left agak aneh mari kita coba dulu oke play update details jadi artinya dari details pun kita kembalikan ke ke halaman details oke play details updates details updates oke seperti itu teman-teman oke 20 emm textnya textnya teman-teman pakai yang ini yap nah alright oke kalau anda merubah satu bagian yang dari card yang ada di repeat grid ini maka bagian yang lainnya akan otomatis berubah kalau anda mengubah misalkan ini Aditya pasti Aditya yang update atau ini tidak ada gambarnya anda bisa lakukan ungroup grid ya sehingga sekarang repeat grid-nya mati hingga disini anda bisa melakukan adjustment misalkan untuk update ini tidak ada gambar maka saya tarik ke atas seperti ini saya kecilkan nah gini kan save kan sisanya yang lain tentu saja mengikuti ke atas oke check update mungkin ini bukan one hour ago tapi one week ago right check update set oke mungkin lebih keren kalau ada penandanya si Aditya ini sudah melakukan beberapa kali update dengan projeknya saya akan berikan informasi sederhana di bagian e-call sorry nah seperti ini oke nah sip oke selanjutnya kita akan duplicate lagi it's sorry supaya tidak kehilangan link-nya maka saya harus mendublicate dari sisi prototipe ya seperti ini kenapa supaya link-nya sorry alt-nya lupa dipunjat alt tahan geser supaya link-nya tetap ada gitu ya supaya saya gak begini lagi link-nya oke yang ini adalah project comments oke sudah kita masuk ke design ini saya akan duplicate ke kanan oke ini saya delete untuk menandakan sekarang saya ada di bagian comment hapus isinya lagi-lagi untuk comment saya akan meng-copy paste dari wires yakni ada messaging ya oke hati-hati dengan messaging karena comment disini adalah comment public artinya kayak whatsapp group semua orang bisa saling mencelote jadi jangan menggunakan yang model begini ini hanya untuk dua arah satu lawan satu mungkin lebih pas yang ini ya comment yang ini atau anda jangan pakai ini juga mungkin pakai warna untuk menandakan yang diwarnai adalah saya yang comment gitu ya saya rasa saya akan menggunakan interface yang ini saya akan block oke ctrl c lalu saya pindahkan ke sini untuk comment ini oke ya nah seperti ini oke ini comment comment dari sisi prototype ya cukup rumit ya arah-arah selang-selangnya oke dari text comment ini kita lempar ke halaman comment ini juga sama kita lempar ke halaman comment ini juga sama update-nya kita lempar ke update oke kita akan coba testing sekali lagi update comments updates comments details updates comments ya saya rasa linknya sudah sudah beres satu lagi yang keliru yang di update sini harus kita bikin sama seperti ini teman-teman oops ya kita bikin sama kita kembali ke design block bagian atasnya klik kanan range ring to front do the same thing with project update klik kanan range ring to front lalu saya akan play scroll aman update yang ini aman sekali lagi aman jadi ini gak bisa scroll ya oke jadi update comment details nah untuk dialaman details ada tombol FAP kita akan buat layout untuk pendanaan selamat selamat Terima kasih.